Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan Sekarang kita sudah di sirkuit MotoGP Mandalika Dan kita berada di tikungan yang kedua Ya bisa kita lihat Di depan kita ini sedang dilakukan Pemerataan jalan akses Untuk kendaraan proyek yang Biasa dilalui disini Memuat bahan material Ya Satu grader ini Lakukan pemerataan pada jalan akses Kendaraan proyek kawan-kawan Ya jalan ini berada Di sisi sebelah kiri track lane Dari tikungan yang pertama Dan seterusnya Ya ada yang menarik Untuk kita review disini juga Tapi sebelumnya kawan-kawan Seperti biasa yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dulu Untuk mendukung Supaya sama-sama kita dapat memantau Progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika Sampirampung Mantap Ya disini Bisa kita pantau juga Bahwa setiap tikungan Dikasih nomor Ya sekarang ini Ya ini adalah tikungan yang kedua Disini tertulis Tikungan yang kedua Ya nomor semacam ini Dimulai dari tikungan yang pertama Sampai ke 17 Begitu juga di tikungan yang ketiga Juga sudah ditaruh Papan nomor Seperti ini Karena memang Ada informasi Bahwa Menteri Pariwisata Sandiaga Uno Akan berkunjung Ke sirkuit MotoGP Mandalika Pada hari ini Kawan-kawan Mantap Ya itulah Sebabnya Greder ini Melakukan Pemerataan Untuk jalan akses Karena pejabat negara Ya hari ini Kawan-kawan Semua lintasan Sangat Clear Karena memang Dapat negara Kementerian dari Pariwisata Akan berkunjung Ke sirkuit MotoGP Mandalika Agendanya Kita belum tahu Tapi yang jelas Ini merupakan Kunjungan yang positif Nah Menteri Pariwisata Sendiri Sudah Dalam Dua bulan terakhir Dalam Beruntung Berapa bulan ini Sudah dua kali Mengunjungi Sirkuit MotoGP Mandalika Oke Kawan-kawan Sekarang kita Sudah di Bukit Pink Dan Nampaknya Rombongan Dari Kementerian Pariwisata Bapak Sandiaga Uno Sudah sampai Di sirkuit MotoGP Mandalika Dan kabarnya Nanti Akan menggunakan Mobil listrik Untuk berkeliling Melintasi Trackline Dan beliau Berencana Untuk menjajal Dari Aspal panas Sirkuit MotoGP Mandalika Menggunakan Mobil listrik Kawan-kawan Kita bisa Lihat Dari sini Mobil yang Terparkir Terparkir Ini Merupakan Mobil Rombongan Beliau Kita Geser Ke Kiri Ya Di Tenda Inilah Beliau Berada Saat Ini Terparkir Terparkir Perlindungan Melai Procet Perlindungan Hai dan dari sini juga kita akan zoom di tengah-tengah trek lurus 700 meter ya di area trekline ini adalah motor pengawal ya kita lihat nanti dari sini kawan-kawan oke di sini juga kita review aktivitas pengerjaan di pagar pembatas depan tribun disini para pekerja sedang menimbun pondasi pada tiang-tiang pagar yang sudah terpasang ya sebelumnya disini sudah dicor untuk pondasi tiang dan sekarang bisa kita lihat sedang dilakukan penimbunan kawan-kawan kita akan lihat juga dari sini para pengaman ya ini berada di tikungan yang kedua di antara kedua dan ketiga nah pada tenda ini banyak sekali pengaman yaitu dari Satuan Sekuriti dan Satpol PP untuk mengamankan Menteri Parwisata Bapak Sandiaga Uno walang 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 selamat menikmati ya bisa kita lihat juga kawan-kawan bahwa pengerjaan di bukit area makam disini untuk sementara dihentikan untuk pengurukan karena mungkin untuk menghindari debu supaya menteri pariwisata tidak kelilipan dan aktivitas pengurukan bukit di area pemakaman ini untuk sementara diistirahatkan kawan-kawan terima kasih terima kasih terima kasih